Bismillahirrohmanirrohim Kembali kita di Bina Generasi Kerawang Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan Ajajil Siapa yang mengetahui siapakah Ajajil? Tentu sebagian mungkin sudah tahu ya Mari kita berkenalan dengan Ajajil Dengan kita mengenal Ajajil Maka kita akan mengerti siapakah Dewa yang tertinggi di dalam kehidupan dunia ini Yang banyak sekali dari kalangan manusia yang senantiasa mengagung-agungkan Maka kita tidak memungkiri sekali ya Dewa yang tertinggi adalah Iblis Lanatullah Dari Jabir berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Iblis meletakkan singgah sananya Di atas air Kemudian menyebarkan bala tentaranya Dan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya Sehingga salah satu dari mereka ada yang datang Lalu berkata Saya telah melakukan ini dan ini Lalu Iblis mengatakan Kamu tidak berbuat apa-apa Kemudian datang yang lain Dan mengatakan Tidaklah aku meninggalkan manusia Sehingga dia bersilisih Dengan keluarganya Maka Iblis mendekatkan dia Di sisinya Atau menjadikannya sebagai pendampingnya Dan dia mengatakan Kamu adalah sebaik-baik teman Dan sesungguhnya pendapat yang paling kuat adalah Iblis itu bukan dari golongan para malaikat Melainkan dari golongan bangsa jin Yang hidup di muka bumi Sebelum penciptaan Adam Para malaikat memerangi bangsa jin Karena mereka telah melakukan keruksakan di muka bumi Maka para malaikat menangkap Ajajil Dan membawanya ke langit sebagai tawanan Dan akhirnya Ajajil pun tinggal bersama para malaikat Dan setelah itu Ajajil nampak Bertaubet Dan mengikuti jejak para malaikat Rajin beribadah Taat seperti para malaikat Sehingga pada akhirnya Ajajil dimasukkan Dalam kalangan para malaikat Yang berkerudukan paling mulia Bahkan dia menjadi sosok Yang paling banyak ilmunya Dan paling rajin Ibadahnya Ajajil ini memiliki penampilan Yang bagus Dan bersayap Ajajil pun bertugas sebagai penguasa langit dunia Dan penguasa bumi Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ajajil ini beribadah kepada Allah SWT Di bumi selama seribu tahun Kemudian Allah mengangkatnya ke langit dunia Kemudian dia pun beribadah seribu tahun Kemudian diangkat ke langit berikutnya Dan seterusnya seperti itu Kemudian Allah pun menjadikan Ajajil ini imam para malaikat Dan paling banyak Beribadah kepada Allah SWT Ada riwayat yang lain pula Bahwa Ajajil ini beribadah selama 80 ribu tahun Tiada tempat Di muka bumi ini Kecuali hanya untuk bersujud kepada Allah SWT Begitu besar Begitu semangatnya Begitu rajinnya Ajajil ini menyembah Allah SWT Akan tetapi semangat dan banyaknya ibadah Ajajil kepada Allah SWT Sama sekali bukan kerana keikhlasan Kerana Allah SWT Akan tetapi kerana Dia ingin berbangga-bangga diri Dan banyak-banyakan ibadah Dengan para malaikat Dan juga Tata cara ibadahnya Kebanyakan bukan atas perintah Dan petunjuk Allah SWT Akan tetapi Kemauannya diri sendiri Yang ada di dalam jiwa Ajajil Adalah bagaimana agar dirinya Bisa menyaingi para malaikat Agar tampak Lebih dekat Dan paling tinggi Kedudukannya Dari para malaikat Dan Ajajil pun berhasil Menduduki posisi paling tinggi Di atas para malaikat Sehingga suatu ketika Terjadi kembali kerusakan Di muka bumi Yang dilakukan oleh bangsa jin Kerusakan itu terus menjadi Semakin meningkat Pertumpuan darah Dimana-mana Saling Bunuh Sesama mereka Bangsa jin Maka Allah pada akhirnya Mengutus Ajajil Dan pasukan langit Maka Ajajil pun Mengejar Dan memburu Para jin itu Hingga ke pulau-pulau Di tengah Lautan Dan di tebing-tebing Gunung Maka Ajajil pun Membawa Keberhasilan Dan kembali Dengan Dengan Kemenangan Maka rasa timbul Rasa ujub Lahir kembali Rasa berbangga diri Merasa sangat Mulia Dan Berkeyakinan bahwa Tidak akan Ada seorang pun Yang mampu Melakukan Yang telah Dia lakukan Dan tidak akan Ada orang yang Bisa mampu Seperti dirinya Dalam segi Kemuliaan Ilmu Pengetahuan Serta Kedudukannya Di sisi Robb Semesta Alam Dari Ka'ab Bin Al-Ahbar Berkata Nama Ajajil Di langit Dunia Dikenal Sebagai Al-Abidi Ahli Ibadah Di langit Kedua Sebagai Al-Jahid Ahli Ahli Juhud Di langit Ketiga Sebagai Al-Arif Ahli Ma'rifat Di langit Keempat Sebagai Al-Wali Yaitu Wali ya Di langit Keenam Sebagai Al-Qazim Di langit Ketujuh Sebagai Ajajil Dan Dilawuf Mahbuj Namanya Sebagai Iblis Dan Kata Iblis Sendiri Dari Bahasa Ajim Bukan Dari Bahasa Arab Oke Dari Asal Al-Iblis Artinya Menjauhkan Menjauhkan Dari Dari Heil Dari Terima kasih.